Intro Halo semuanya, kembali lagi di tips 9 menit bareng Pipit Nah, kali ini aku akan memberikan kalian semua tips gimana caranya jika kamu harus rebranding Dari postingan sebelumnya udah dicekan apa itu rebranding dan apa sih atau kapan sih kamu harus rebranding Langsung aja Branding, aku mau jelasin dulu nih Branding itu merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah bisnis Nah, bagaimana caranya agar sebuah brand dapat menonjolkan citranya di masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Itulah yang disebut dengan branding Nah, kegiatan branding ini bukan saja bertujuan agar produk perusahaan dipilih dan dibeli oleh masyarakat Tetapi juga bagaimana konsumen dapat puas sehingga menjadi pelanggan setia Jadi, tujuan branding itu sebenarnya bukan cuma untuk citra Tapi, bagaimana caranya supaya masyarakat itu jadi membeli dan akhirnya menjadi loyal terhadap sebuah brand atau sebuah produk Nah, bedanya dengan rebranding Jadi, rebranding itu merupakan atau adalah strategi bisnis yang dilakukan untuk memperbaharui citra brand sesuai dengan tujuan dan pengembangan bisnis yang diinginkan Jadi, kalau branding itu memang kegiatan yang dilakukan dari perusahaan Kalau rebranding ini seperti merefresh lagi branding yang sudah dilakukan sebelumnya Nah, rebranding ini biasanya dilakukan dengan terencana dan beberapa alasan yang memang sebelumnya sudah dipikirkan dengan matang Jadi, rebranding ini memang bukan kegiatan atau strategi yang main kita putuskan begitu saja Tapi, sudah dipikirkan matang biasanya tuh kalau mau rebranding itu dari sebulan-dua bulan sebelumnya atau dari beberapa bulan sebelumnya dan kemudian akhirnya dikeluarkanlah branding yang baru gitu di bulan tertentu yang memang sudah menjadi target daripada rebranding Nah, sebelum kamu melakukan rebranding kamu harus tahu dulu nih fungsi-fungsi dari rebranding itu ada apa aja sih Yang pertama yaitu dapat memperluas target pasar Nah, dengan melakukan rebranding ini memang bisa memperluas target pasar Ini ada sedikit contoh Jadi, ada sebuah perusahaan A memiliki citra brand yang harganya terjangkau dan cocok untuk mahasiswa Jadi, awalnya ini target pasar dari si produk A ini adalah harganya terjangkau, harganya cocok untuk mahasiswa Nah, namun setelah dipikirkan matang-matang dilakukanlah yang namanya rebranding Dan setelah rebranding ini ternyata setelah mengubah beberapa aspek seperti packaging dan juga harga ternyata produk A ini malah laris di kalangan pengusaha alias menengah ke atas gitu Jadi, memang membuka target pasar baru yang tadinya hanya mahasiswa sekarang jadi lebih banyak lagi orang-orang yang akan tertarik terhadap produknya Tapi, baik lagi ya Kalau kamu ingin melakukan yang namanya rebranding itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang Harus ditentukan apakah ini akan gagal atau bagaimana gitu Yang kedua, dapat mengubah persepsi Nah, dengan melakukan rebranding bisnis Anda Kamu bisa dapat merubah persepsi yang sudah ada di dalam masyarakat Jadi, misalnya awalnya brand A ini di mata masyarakat terkenal tidak baik Banyak hal-hal buruk yang memang didengar atau dialami oleh si brand ini gitu Di mata masyarakat Baik itu dari sisi visi, misi, perusahaan Nah, kemudian untuk mengubah citranya lagi Si brand A ini melakukan yang namanya rebranding Dan ternyata hasilnya mengubah persepsi masyarakat menjadi jauh lebih baik gitu Jadi, misalnya perusahaan teman-teman yang memang sudah dibangun sekarang Memiliki reputasi ternyata yang kurang baik di mata masyarakat Kemudian, yaudah teman-teman memutuskan untuk rebranding Dan memikirkan gimana caranya supaya persepsi masyarakat terhadap perusahaan teman-teman Atau terhadap produk teman-teman itu berubah gitu Makanya dilakukan rebranding Kemudian yang ketiga, dengan rebranding pun juga dapat menampilkan wajah baru dari brand Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lama Jadi, memang biasanya rebranding juga dilakukan oleh beberapa perusahaan lama Yang memang harus melakukan perubahan gitu Karena kan biasanya ada aja perusahaan ya 10 tahun sudah berdiri sampai sekarang Udah 20 tahun, udah 30 tahun Nah, mereka akan melakukan rebranding Misalnya perusahaan A sudah berdiri sejak tahun 2000 Nah, di tahun 2020 berarti kan sudah 20 tahun ya Mereka melakukan perubahan logo Mengupdate visi dan misi yang lebih baru dan juga lebih fresh Nah, tujuannya rebranding ini juga Untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk Ya tadi, merefresh perusahaan Mengikuti tren yang ada saat ini gitu kan Gak mungkin kan selama 10 tahun kita konsisten tetap mengikuti tren yang 10 tahun ke belakang dan tidak mengikuti tren sekarang Kalau misalnya seperti itu mengakibatkan perusahaannya Nah, akan kemakan oleh zaman gitu Oke Nah, sekian dulu nih untuk tips kali ini Semoga teman-teman bisa memahami tentang gimana caranya rebranding Sedikit quotes nih dari Zef Bezos Jadi, a brand for a company is like a reputation for a person Jadi, sebuah brand untuk sebuah perusahaan itu seperti reputasi pada seseorang You earn reputation by trying to do hard things well Kamu akan mendapatkan reputasi itu ketika kamu mencoba sesuatu dengan sungguh-sungguh gitu Dengan kerja keras yang sungguh-sungguh Oke deh, sekian dulu tips kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di tips selanjutnya Dadah Selamat menikmati